Ketua Komisi 5 DPRD Banten, Yeremia Mendrova, meminta kepada pemerintah Provinsi Banten untuk tidak gagap dalam menanggulangi bencana, khususnya saat musim peralihan cuaca kemarau ke penghujan alias pencarobah sekarang ini. Yeremia Mendrova mengatakan bencana alam tidak dapat diprediksi dan tidak ada rambu-rambu akan kedatangannya, sehingga Tempov melalui BPB DPRD Banten dan stakeholder lainnya untuk tetap bersiap siaga. Yeremia mengatakan terdapat berbagai potensi bencana yang dapat terjadi saat musim pancarobah ini, seperti banjir, longsor, angin kencang, dan banjir bandang. Katanya, Pemprov Banten melalui BPB di Banten harus dapat meningkatkan pentingnya mitigasi bencana melalui edukasi yang melibatkan masyarakat langsung. Bagaimana kita bisa mengharapkan sebuah partisipasi masyarakat, peran serta masyarakat, kalau masyarakatnya tidak diberikan sebuah pemahaman, kalau masyarakatnya tidak diberikan semacam pengetahuan. Nah ini kita dorong terus untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan di tengah-tengah masyarakat, apa yang bisa dilakukan dalam hal mengantisipasi terjadinya bencana ini untuk meminipilisasi resiko yang saya katakan tadi. Tapi saya melihat, khususnya BPBD Provinsi, terus melakukan hal-hal yang demikian, baik misalnya ada pelatihan tanggap darurat, ada pelatihan bagaimana keluarga menjadi tangguh bencana. Tetapi saya melihat ini masih belum masif, dan ini yang kita dorong ke depan. Selain daripada juga bencana berkaitan dengan alam, ada bencana lainnya misalnya bencana non-alam. Bencana non-alam ini contohnya kemarin waktu kita COVID. Waktu COVID itu kan termasuk bencana non-alam yang bukan disimbulkan oleh alam, tetapi ada sebuah wabah yang menimbulkan kebencanaan di wilayah Provinsi Banten. Komisi 5 DPRD Banten dalam beberapa waktu terakhir terus mendapatkan laporan akan bencana non-alam yang tergih khususnya di wilayah Banten seperti kasus cacar monyet belakangan ini. 1, 2, 3 1, 2, 3 Terima kasih sudah menonton!